Hai assalamualaikum selamat datang kembali di channel aku John Gaston MC Oke jadi di video kali ini John seperti biasa akan menyampaikan mengenai seputar kartu pekerja dimana saat ini pengumuman gelombang ke-10 sudah bisa dilihat di dashboard teman-teman ya teman-teman Oke jadi banyak banget dari teman-teman yang bilang Kak kenapa nih gelombang 10 saya saya gagal dan ada juga dari beberapa dari teman-teman ini dari gelombang 1 2 3 sampai 10 itu yang masih tetap gagal juga dan merasa benar-benar seperti di acukan seperti itu pastinya segera teman-teman John juga bisa merasakan seperti itu udah berpartisipasi namun tetap gagal padahal juga sudah mengisi surat pernyataannya Oke jadi di gelombang 10 ini sudah John kasih tahu ya sebelumnya ya teman-teman mengenai kuota jadi kuota gelombang 10 ini hanya berisikan 380 peserta aja dan 200 itu sisa dari gelombang 1 ke 9 dan gelombang 10 ini ditambah 180 dari akun yang telah dinonaktifkan karena ketika si penerima ini sudah diberi lulus dan sudah diberi saldo si penerima ini gagal untuk melakukan pembelian pelatihan selama saldo telah dikirim dalam jangka waktu yang telah ditentukan teman-teman biasanya itu satu bulan teman-teman nah dan saat ini pengumuman gelombang 10 sudah dibuka ya teman-teman jadi intinya teman-teman untuk gelombang 10 ini belum resmi ya teman-teman untuk pengumumannya karena bisa saja dari proses evaluasi yang sedang dicek itu bisa berubah menjadi gagal atau yang gagal bisa berubah menjadi berhasil karena memang dari gelombang 1 sampai 9 itu banyak yang terjadi seperti itu teman-teman jadi teman-teman bisa tunggu dari sekarang dari hari ini atau dua hari kedepan nanti biasanya akan berubah notifnya nah biasanya juga dari beberapa teman-teman ini ada yang dapat SMS teman-teman jadi nanti ditunggu satu sampai dua hari mendepan kedepan nanti teman-teman di cek lagi SMS biasanya nanti teman-teman dapat notif bahwa teman-teman itu telah berhasil masuk ke gelombang 10 jadi tapi intinya teman-teman untuk teman-teman memang harus legowo ya teman-teman harus ikhlas kalau memang semisal pun teman-teman masih gagal karena memang gelombang selanjutnya itu dari pihak pemerintah itu tidak menyediakan untuk di tahun 2020 ini tetapi di tahun 2021 pemerintah akan menyediakan program lanjutan prakerjanya jadi kalau memang teman-teman rezeki nya belum kali ini di gelombang 1 sampai 10 ini teman-teman mungkin rezeki nya di tahun depan nah untuk info yang tersebar ya teman-teman akan diadakan gelombang ke-11 itu memang saat ini masih menjadi apa ya pertanyaan karena memang kuotanya sudah habis tapi ada isu bahwa gelombang sebelas itu akan dibuka nah pada intinya teman-teman gelombang sebelas itu dari hasil riset pemerintahan teman-teman itu bahwa gelombang itu hanya sampai gelombang 10 aja dulu itu sempat dinyatakan sampai gelombang 30 hanya saja sekarang itu dipercepat proses kuotanya per satu gelombangnya 800 ribu per satu gelombang jadi dipercepat menjadi 10 gelombang agar kuotanya semakin banyak nah seperti itu teman-teman nah jika memang teman-teman belum berhasil ya teman-teman teman-teman jangan patah hati ya teman-teman teman-teman bisa gabung nanti di gelombang tahun depan dan untuk teman-teman yang insentifnya yang kedua bentar lagi akan cair dan teman-teman yang mungkin insentifnya yang tahap pertama belum cair teman-teman bisa share ya tanggalnya insyaallah John untuk di next video akan coba bahas dengan CS Prakerja menanyakan mengenai pencairan teman-teman yang terlewat atau mungkin yang statusnya gagal lagi nah selain itu juga banyak banget dari gelombang 123 yang insentif tahap keempat ini baru cair ya teman-teman Alhamdulillah ya karena mungkin tertimbun data dari peserta gelombang keempat 567 ini jadi mungkin gelombang 1 jadi mengalami kendala gitu dan intinya untuk teman-teman gelombang 7890 untuk yang insentif survei teman-teman cek lagi ya dashboardnya kalau memang sudah menerima insentif di tahap pertama karena memang insentif survei kebekerjaan itu diberikan saat ini ketika teman-teman itu satu bulan bukan satu bulan sih biasanya saat ini itu dua mingguan dua mingguan teman-teman dari insentif tahap pertama sudah cair teman-teman bahkan menerima eh survei survei kebekerjaan dan teman-teman wajib diisi dengan eh benar nah selain itu ketika teman-teman sudah mengisi survei kebekerjaan biasanya itu rentan satu dua hari itu akan muncul eh status dari transaksi 50.000 itu dari survei kebekerjaannya ya teman-teman jadi teman-teman bisa dicek lagi aja dashboardnya takut sudah muncul mengenai survei kebekerjaan sekiranya itu dulu teman-teman mungkin ada kendala lain yang teman-teman mau share ke John Insya Allah John akan balas satu persatu tapi mungkin memang tidak bisa secepat itu ya teman-teman teman-teman bisa share kendala teman-teman di kolom komentar tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa untuk subscribe like dan channel ya agar John semakin bersemangat selamat beraktifitas dan tetap gunakan masker salam sehat wassalamualaikum selamat menikmati 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 selamat menikmati